Biasa Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang melepas 22 orang atlet Old Trad Sumedang untuk berlagak diinvitasi olahraga tradisional Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang melepas 22 orang atlet Old Trad Sumedang di ruang tengah gedung negara Sumedang selesai siang 3 September 2024. Sebelum dilepas, mereka terlebih dahulu diberikan pengarahan. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang Nandang Suparman mengimbau agar semua atlet yang akan bertanding nanti menjunjung sportivitas dan tetap menjaga kekompakan bersama karena mereka membawa nama daerah. Melepas 22 atlet dari Kabupaten Sumedang untuk ikut invitasi olahraga tradisional di Purwakarta. Ini sebagai salah satu ajang evaluasi terhadap binaan kami selama ini. Kami berharap ini hasil pembinaan kami selama ini untuk olahraga tradisional untuk 20 atlet tidak hanya sebanyak ajang silaturahmi, evaluasi, tapi bisa membawa nama baik Kabupaten Sumedang yang mudah-mudahan bisa menjadi juara. Karena kami alhamdulillah selama ini berupaya semaksimal mungkin untuk membina atlet-atlet yang ada di Kabupaten Sumedang terutama atlet olahraga tradisional yang merupakan bagian yang tidak lepas daripada tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda Olahraga. Saya kira target mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Cabang Ultrad yang akan dipertandingkan sebanyak lima cabang olahraga diantaranya egerang, bakiak, sumpitan, hadangan, dan dagongan. Nandang pun berharap selain olahraga sebagai ajang silaturahmi yang terpenting para atlet ini bisa menjaga dan memperkenalkan secara luas olahraga tradisional kepada masyarakat lainnya dengan menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Diki Guntara, Bandung TV